Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu, bagian ke-57. Seakan-akan ia menemukan sesuatu yang sudah lama terhilang dari dalam hatinya. Terasa kegembiraan mendalam yang belum pernah ia rasai. Di lain pihak, Kim Mo Taesu bengong terlongong karena terheran-heran. Benarkah wanita jelita yang berdiri dengan sikap penuh wibawa di depannya ini adalah Liu Lucian, gadis lincah jenaka dan yang pernah menawan hatinya, kemudian menghancurkan hatinya itu? Memang ia sudah mengharapkan bertemu dengan Lucian di dalam istana ini karena ia sudah mendengar dari Kong Lo Seng Jin bahwa Tok Xiaokui adalah Lucian. Akan tetapi kalau benar wanita ini Lucian, mengapa masih begini muda dan sama sekali tidak berubah sejak hampir 20 tahun yang lalu? Kalau wanita ini Lucian, tentu sudah berusia 40 tahun, akan tetapi mengapa masih tampak seperti baru 20 tahun usianya? Para pengawal merasa heran pula karena kedua orang sakti itu tidak lekas-lekas bertanding mengadu ilmu, melainkan hanya berdiri saling pandang tanpa bergerak. Ada di antara mereka mengira bahwa kedua orang ini tentu sedang mengadu ilmu melalui pandangan mata. Tiba-tiba tubuh Lucian melesat cepat sekali menyambar ke arah Kim Mo Taesu, akan tetapi mereka tidak saling serang, dan bagaikan seekor burung terbang, tubuh Lucian mencelat lagi ke atas langsung melompat ke atas genteng istana, dan di lain detik tubuh musuh aneh itu pun melesat lenyap mengejar. Karena cepatnya gerakan mereka berdua, para pengawal itu tidak tahu bahwa tadi Lucian membisikkan kata-kata kepada Kim Mo Taesu. Memang hal ini disengaja oleh Lucian. Dengan kepandainya, ia tadi berbisik ketika tubuhnya menyambar, Kui Tuwako, kau ikutlah aku. Kedatangan Kui Seng atau Kim Mo Taesu ke istana ini memang dengan niat menjumpai Tok Xiao Kui yang menurut penuturan Kong Lo Seng Jin adalah seorang di antara musuh-musuh istrinya, bahkan yang mengirim pembunuh itu ke Minsan. Maka kini mendengar bisikan Lucian, ia cepat mengejar. Memang lebih baik lagi kalau ia dapat bicara dengan wanita itu tanpa terganggu orang lain. Namun ia merasa kaget dan kagum juga melihat gerakan Lucian. Bukan main hebatnya ilmu meringankan tubuh itu. Sama sekali tidak boleh dikatakan kalah atau di bawah tingkatnya. Tentu saja ia tidak tahu bahwa Lucian sekarang bukanlah Lucian 20 tahun lebih yang lalu. Lucian sekarang telah mewarisi ilmu Jin Kang yang tiada keduanya dari Hui Kiam Eng Tan Hui. Agaknya Lucian juga ingin memamerkan kepandainya, maka wanita ini menggunakan ilmu lari cepat sambil mengerahkan ilmunya. Larinya cepat sekali seperti terbang. Namun ia sama sekali tidak merasa heran melihat kenyataan bahwa Kim Mo Taesu dapat mengejar dan mengimbangi kecepatannya. Memang ia sudah tahu betul bahwa Kui Seng memiliki kepandain yang amat tinggi. Hanya ia tidak tahu bahwa untuk dapat mengimbangi kecepatannya, Kim Mo Taesu juga telah mempergunakan seluruh kepandainnya. Karena kecepatan yang luar biasa ini, sebentar mereka telah berada jauh di luar kota raja, di luar sebuah hutan yang sunyi dan jauh dari perkampungan. Kembali mereka berdiri saling berhadapan di bawah sinar bulan yang muncul lewat tengah malam. Berdiri saling pandang tanpa bergerak maupun bicara sampai lama sekali. Kui Tuwako. Akhirnya Lucian mengeluarkan suara, setengah menjerit setengah mengeluh, lari menubruk dan merangkul leher Kim Mo Taesu lalu menangis terisak-isak di dadanya. Semua rindu dendamnya akan kebahagiaan, rindu terhadap puteranya, semua ia tumpahkan di dada laki-laki itu. Semua kekecewaan hidupnya selama ini, ia carikan hiburan di atas dada yang lapang itu. Semua rasa kasih sayang yang bebas daripada nafsu, ia rasakan kini bergelora dalam hatinya terhadap laki-laki ini. Selama ini, ia menganggap semua laki-laki sebagai hiburan dan permainannya, sehingga ia merasa muak dan bosan. Ia haus dan rindu akan kasih sayang mulus dan murni di samping perlindungan seorang pria. Dan kini ia sadar bahwa andai kata dahulu ia menjadi istri Kui Seng, kiranya hidupnya tidak akan serusak sekarang ini. Dan kini ia telah bertemu Kui Seng yang disangkanya telah mati. Belum terlambatkah dia? Masih terbukakah pintu kebahagiaan baginya? Setelah terombang-ambing gelombang permainan nafsu selama ini? Sudah terlalu banyak dosa-dosanya penyelewengannya. Kalau saja Kui Seng tahu akan semua sepak terjangnya, tentu, tentu. Tiba-tiba ia sadar betapa hanya seketika tadi saja jari-jari tangan Kui Seng membelai rambutnya, kini laki-laki itu sama sekali tidak membelai rambutnya, bahkan urat-urat tubuh itu menegang, kaku dan dingin. Tiba-tiba teringatlah Lu Sian bahwa kedatangan Kui Seng malam hari itu adalah untuk mengacau istana. Padahal semua orang tahu bahwa Tok Xiaokui berada di dalam istana itu. Jadi kedatangan Kui Seng adalah untuk memusuhinya. Seketika ia merenggutkan diri meloncat ke belakang, lalu bertanya dengan suara ketus. Kui Tawako, dengan maksud apakah kau menyerbu istana Hou Han? Sikap dan pandang mata Kim Mo Tai Su dingin ketika menjawab, dengan maksud mencarimu, Tok Xiaokui. Kui Tawako, kau sudah tahu bahwa Tok Xiaokui adalah aku. Apakah kau juga seperti mereka, memusuhi aku dan menyebutku Tok Xiaokui? Lupakah engkau bahwa aku ini Liu Lu Sian? Sejenak jantung Kim Mo Tai Su terguncang keras. Memang inilah Lu Sian, satu-satunya wanita yang pernah merampas cinta kasihnya secara mendalam. Akan tetapi ia mengeraskan hati dan dengan suara dingin ia menjawab, tidak ada Lu Sian lagi di dunia ini, dia sudah mati. Kui Seng, juga Kui Seng sudah mati, yang ada sekarang Tok Xiaokui dan Kim Mo Tai Su. Watak Lu Sian memang keras. Biarpun ia sudah bukan orang muda lagi, namun kekerasan wataknya tak pernah hilang. Kini pandang matanya tajam, alisnya berdiri. Dibandingkan dengan Kui Seng, ia dahulu bukan apa-apanya dan sama sekali bukan tandingannya. Akan tetapi sekarang ia tidak takut. Bahkan ada keinginan hatinya untuk menguji kepandainya yang telah maju dengan hebat selama 20 tahun lebih ini. Hmm, begitukah? Jadi selama ini engkau mendendam kepadaku karena peristiwa 20 tahun yang lalu itu? Dan sekarang engkau mencariku untuk membuat beres perhitungan lama? Sudah kukatakan, tidak ada lagi urusan dahulu. Yang ada hanya urusan antara Tok Xiaokui dan Kim Mo Tai Su. Bagus, kata Lu Sian dengan suara mendongkol. Aku Tok Xiaokui, selamanya baru sekarang ini bertemu dengan Kim Mo Tai Su. Apakah kehendakmu mencariku, Tok Xiaokui? Apakah engkau bersekutu dengan musuh-musuh keluarga kerajaan Tang Lama? Siapakah mereka? Di antaranya ada orang-orang hitam, juga Matai Kun, Pou Kilui, dan terutama sekali Ban Pilo Chia. Chi, mengapa aku harus bersekutu dengan orang-orang macam itu? Kim Mo Tai Su, tuduhanmu ini sama sekali tidak masuk akal. Tok Xiaokui, mengapa engkau memusuhi Kong Lo Seng Jin? Lu Sian mengerutkan kening dan memandang tajam, kemudian tersenyum lebar dan diam-diam Kim Mo Tai Su terheran-heran melihat deretan gigi putih di balik bibir merah itu. Benar-benar tidak ada perubahan sedikit pun juga pada diri Lu Sian, pikirnya. Kakek lumpuh menjemukan itu? He, Kim Mo Tai Su, aku tidak tahu hubungan apa adanya antara engkau dengan kakek lumpuh itu, dan aku tidak tahu pula mengapa engkau memeriksaku seperti seorang hakim memeriksa pesakitan. Akan tetapi dengarlah baik-baik, secara pribadi aku tidak mempunyai permusuhan dengan Kong Lo Seng Jin si kakek lumpuh. Akan tetapi karena aku tinggal di istana Hou Han dan dia datang menyerbu istana, tentu saja aku menghadapinya. Kalau kakek lumpuh itu tidak kuat menghadapi aku lalu minta bantuanmu, benar-benar lucu dan tak tahu malu. Tok Xiaokui, mengapa engkau mengirim seorang pembunuh ke Minsan untuk membunuh keponakan perempuan Kong Lo Seng Jin? Kim Mo Tai Su bertanya memancing. Lu Sian bangkit kemarahannya. Ia membanting-banting kakinya ke tanah dan diam-diam Kim Mo Tai Su merasa terharu. Benar-benar tidak ada perubahan pada diri Lu Sian. Kebiasaan membanting kaki kalau marah-marah pun masih sama dengan dulu. Kim Mo Tai Su, apakah engkau ini seorang gila? Kalau aku memang menghendaki nyawa seseorang, perlu apa aku menyuruh orang lain? Kalau aku ingin membunuh keponakan Kong Lo Seng Jin, biarpun ada seratus orang keponakannya itu, Apa kau kira aku tidak bisa melakukannya sendiri? Entah macam apa siluman betina itu, sehingga engkau sampai bersusah payah mencari pembunuhnya dan menuduh aku pula. Siluman betina itu adalah istriku. Oh, mata Lu Sian terbelalak kaget dan sejenak ia hanya memandang wajah Kim Mo Tai Su yang suram-muram itu. Rasa terharu mengusap perasaan Lu Sian, kemudian rasa gembira timbul dan tak tertahankan lagi ia tertawa. Mula-mula tertawa lirih, terkekeh-kekeh sampai menutupkan punggung tangan kanan di depan mulut sambil menundukkan muka, Kemudian kakinya bergerak maju dan dilahin saat ia telah merangkul pinggang Kim Mo Tai Su dan menyembunyikan muka di dadanya seperti tadi lagi. Hanya kalau tadi ia menangis terisak-isak, kini ia tertawa terkekeh-kekeh, tubuhnya berguncang-guncang menahan ketawa. Kim Mo Tai Su berdiri tegak, mengerutkan keningnya. Ia amat mengkhawatirkan ini, menghadapi lawan yang bagaimana berat dan lihai pun ia tidak gentar. Akan tetapi menghadapi Lu Sian, melihat wajah yang masih cantik jelita, pandang mata yang bersinar-sinar, mulut yang amat manis, mencium bau harum yang aneh dan khas dari tubuh wanita ini, benar-benar merupakan hal yang amat berat baginya. Ia bukan seorang yang mudah tergila-gila kepada wanita, akan tetapi tak disangkalnya pula bahwa hatinya lemah apabila berhadapan dengan Lu Sian, wanita yang pernah merampas cinta kasihnya. Akan tetapi, ia teringat akan istrinya, maka ia mengeraskan hati dan meramkan mata. Ah, nasib kita sama, Hai Hik tidak bahagia dalam pernikahan. Suara Lu Sian ini membuat Kim Mo Tai Su membuka matanya. Pada saat itu Lu Sian yang masih tertawa-tawa kecil mengangkat muka, dan ternyata dari kedua mata wanita itu bercucuran air mata. Lu Sian yang terdengar ketawa terkekeh-kekeh itu mengucurkan air mata seperti orang menangis. Mereka saling pandang, muka mereka berdekatan. Sedetik timbul hasrat dalam hati Kim Mo Tai Su untuk mendekap wajah yang pernah ia rindukan ini, untuk mencium kering air mata yang membasahi sepasang pipi itu. Akan tetapi kembali kematian istrinya terbayang di depan mata. Air mata di kedua pipi Lu Sian seakan-akan berubah menjadi merah terkena sinar bulan, semerah darah istrinya yang bercucuran. Dengan kasar, ia lalu merenggut kedua pundak Lu Sian, didorongnya menjauhi dirinya. Seketika terhenti tawa atau tangis Lu Sian, sinar matanya tajam dan dingin kembali. Lalu ia bertanya, sikapnya menantang. Kim Mo Tai Su, andai kata benar aku yang menyuruh bunuh istrimu, abis kau mau apa? Dengan suara sama dinginnya Kim Mo Tai Su menjawab, kau pun akan kubunuh. Lu Sian mencelat mundur lalu tertawa. Kim Mo Tai Su bergidik, benar-benar seperti setan kalau Lu Sian sudah tertawa seperti itu. Kim Mo Tai Su, apakah engkau masih menganggap aku seperti Lu Sian 20 tahun yang lalu, yang merengek-rengek minta kau ajari ilmu silat? Kim Mo Tai Su menggeleng kepala. Tidak, aku tahu bahwa engkau sekarang telah menjadi seorang yang berilmu tinggi. Sudah banyak aku mendengar tentang Tok Xiaokui yang menggegerkan dunia persilatan. Akan tetapi aku tidak takut, aku pun tidak takut. Lu Sian membentak, sambil mencabut pedangnya, pedang Toa Hong Kiam dan sekali tubuhnya berkelebat ia telah mengirim serangan kilat ke arah leher Kim Mo Tai Su. Cepat dan kuat sekali serangan ini, tak boleh dipandang ringan. Kim Mo Tai Su cepat melompat ke kanan untuk menghindari serangan kilat ini, sambil berkata, kalau kau yang menyuruh orang membunuh istriku, baru aku akan memusuhimu, Tok Xiaokui. Tidak peduli, membunuh atau tidak, engkau harus menahan seranganku, jangan kira aku takut. Lu Sian membentak, kemarahannya sudah memuncak dan kembali pedangnya berkelebat. Demikian hebatnya gerakannya sehingga tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar pedangnya. Terdengar bunyi angin menderu dan gulungan pedang itu merupakan segumpal awan yang melayang-layang. Kim Mo Tai Su tidak berani memandang rendah. Cepat ia pun mengeluarkan kipasnya, lalu bergerak mengimbangi serangan Lu Sian. Ketika ia memperhatikan gerakan-gerakan Lu Sian, diam-diam ia terkejut dan kagum sekali. Hebat memang kemajuan wanita ini, sedemikian hebatnya sehingga hampir menyusul dan melampauinya. Yang jelas, dalam hal Jin Kang, Lu Sian sudah tidak kalah olehnya dan gerakan pedangnya luar biasa sekali. Ia sudah mendengar akan sepak terjang Tok Xiaokui yang menggemparkan partai-partai besar karena perbuatannya mencuri kitab-kitab pusaka. Kini menyaksikan gerakannya, ia maklum bahwa tidak percuma Lu Sian mencuri kitab-kitab itu tentu telah dipelajarinya dan digabungkannya dengan amat baik. Karena itu, Kim Mo Tai Su lalu mengerahkan tenaga dan mainkan kep jit seng kiam digabung dengan Lohai San Hoat untuk menghadapi serangan pedang Lu Sian yang dahsyat itu. Gerakannya tenang dan kokoh kuat, Tidak saja ia dapat membendung datangnya serangan yang dahsyat seperti airbah itu, namun juga ia masih mendapat kesempatan untuk balas menyerang tidak kalah dahsyatnya. Lu Sian menjadi penasaran dan mengeluh di dalam hati. Banyak sudah ia menghadapi lawan tangguh, akan tetapi baru sekarang ia mendapat kenyataan bahwa Kim Mo Tai Su benar-benar hebat sekali. Kui Seng yang dahulu itu ternyata masih tetap kuat, bahkan lebih lihai lagi. Pedangnya yang sukar menemui tanding itu kini seakan-akan menghadapi tembok baja yang sukar ditembus. Bahkan ujung gagang kipas itu masih sempat membagi bagi totokan yang amat berbahaya. Berjam-jam mereka bertanding dengan hebat. Kadang-kadang mereka bergerak cepat sehingga bayangan mereka menjadi satu, sinar senjata mereka saling belit. Kadang-kadang gerakan mereka lambat dan dalam jurus-jurus ini mereka bertanding mengandalkan tenaga dalam yang juga seimbang. Matahari pagi sudah muncul mengusir kabut pagi, dan mereka masih terus bertanding seru. Keduanya sudah lelah, keringat mulai membasahi muka dan leher. Namun belum juga ada yang mengalah. Tiba-tiba Lusian mengeluarkan suara melengking tinggi. Suaranya penuh getaran dan pada detik berikutnya, rambutnya yang hitam panjang itu telah terlepas dari sanggulnya, dan tau-tau telah menyambar ke arah Kim Mo Taesu bagaikan sehelai jaring yang aneh. Kim Mo Taesu terkejut bukan main. Lengking tadi saja sudah mengandung tenaga yang luar biasa. Itulah ilmu sakti Chouan Im Ihuntu. Suara sakti merampas semangat, biarpun belum sempurna benar namun sudah amat kuat dan suara itu saja sudah cukup merobohkan seorang lawan yang kurang kuat sinkangnya. Apalagi serangan rambut itu, hanya seorang yang sinkangnya sudah luar biasa hebatnya saja mampu mempergunakannya sekuat ini. Tadi ia melihat wanita cantik berambut panjang riap-riapan di istana juga mempergunakan rambut melawannya, akan tetapi dibandingkan dengan penggunaan rambut oleh Lusyan ini benar-benar amat jauh bedanya. Karena ia tidak menyangka-ngangka bahwa Lusyan akan menyerangnya secara ini, Kim Mo Taesu menjadi agak bingung. Namun ia cepat mengerahkan tenaganya dan membuka kipas serta mengebut ke arah jaring hitam itu. Buyarlah sebagian rambut yang menyerang, namun masih ada segumpal rambut yang berhasil melibat pergelangan tangan kanan yang memegang kipas, dan pada saat Kim Mo Taesu mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, ujung pedang toa Hong Kiam sudah menyambar ke arah tenggorokan. Hebat bukan main serangkaian serangan Lusyan ini, tidak saja cepat seperti kilat, dan sama sekali tidak terduga-duga, juga mengandung tenaga dalam yang dahsyat. Diam-diam Kim Mo Taesu terkejut dan maklum bahwa nyawanya dalam bahaya maut. Namun sebagai seorang pendekar gagah, ia tidak gentar dan cepat tangan kirinya mencengkeram ke arah pedang lebih baik mempertaruhkan lengannya daripada membiarkan tenggorokannya tertusuk. Akan tetapi pedang itu sudah lebih cepat gerakannya dan, pedang itu menyambar ke kiri dan bukan tenggorokannya yang terobek, melainkan leher bajunya. Kim Mo Taesu melompat ke belakang karena pada saat itu gumpalan rambut yang membelit lengannya juga sudah terlepas dan terdengar Lusyan tertawa lirih. Kim Mo Taesu, apakah kau masih mau membunuhku? Panas hati Kim Mo Taesu. Memang dalam gebrakan terakhir tadi, ia telah menderita kekalahan. Akan tetapi kekalahannya tadi hanya dapat terjadi karena ia terlena. Ia telah dikalahkan dan telah diampuni pula. Dengan muka agak merah tapi suaranya tetap dingin, ia menjawab, Tok Siokui, kalau kau yang menyuruh bunuh istriku, kau tetap akan ku bunuh. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan guci arak dari punggung, menuangkan arak ke dalam mulut dan menggelogoknya, kemudian ia melangkah maju. Hm, kau masih belum mau mengaku kalah. Sebelum kau bersumpah bahwa kau tidak menyuruh bunuh istriku, aku akan menyerangmu terus dan tidak akan mengaku kalah sebelum tewas di depan kakimu. Nah, kau jaga ini? Tiba-tiba Kim Mo Taesu menerjang maju. Gerakannya hebat sekali. Ia merasa penasaran dan juga malu bahwa dia tadi dapat dikalahkan oleh Liu Lucian. Maka kini pendekar ini mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan semua kepandainya. Hebat bukan main. Gerakan-gerakannya kini setelah ia mainkan dua macam senjata. Kini guci arak itu ia mainkan dengan gerakan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, sedangkan kipasnya tetap mainkan Lohai San Hoat. Dua macam senjata dan dua macam ilmu silat ini dapat ia mainkan menjadi perpaduan yang amat serasi dan saling bantu, benar-benar amat hebat. Inilah ilmu kepandain inti dari Kim Mo Taesu sejak 20 tahun yang lalu. Hanya kini ilmunya ini jauh lebih masak karena telah disempurnakan dengan ilmu-ilmu yang ia dapat di dalam neraka bumi. Lucian juga merasa penasaran. Ia telah sengaja melepaskan laki-laki ini daripada bahaya maut. Mengapa masih begini nekat? Akan tetapi, ia pun kini merasa terkejut menyaksikan kehebatan serangan lawannya. Cepat ia menggerakkan pedang dan rambutnya menjaga diri dan balas menyerang. Namun alangkah kagetnya ketika rambutnya selalu terbang membalik karena kipas di tangan Kim Mo Taesu mengeluarkan kebutan yang luar biasa sekali. Sedikitpun ia tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang lagi setelah Kim Mo Taesu menggerakkan kedua senjatanya yang aneh. Betapapun ia berusaha dan mengeluarkan pelbagai ilmu silat termasuk ilmu tendangan dan ilmu-ilmu lain dari kitab-kitab yang ia curi, tetap saja semua itu berantakan menghadapi perpaduan Patsian Kiam Hoat dan Lohai San Hoat. Betapapun ia berusaha, tetap saja ia selalu harus mempertahankan diri daripada menggelora datangnya. Dengan gemas Lucian lalu mengerahkan tenaga pada rambutnya, mengeluarkan pekik melengking lagi seperti tadi, malah lebih hebat lagi sekarang, kemudian rambutnya menyambar menjadi puluhan gumpal menuju ke arah semua jalan darah lawan. Bagus, seru Kim Mo Taesu. Memang serangan pembalasan ini luar biasa sekali. Rambut yang halus tebal itu terpecah menjadi banyak gumpalan, dan setiap gumpalnya kini menotok jalan darah dengan kuat dan cepat. Kim Mo Taesu juga mengeluarkan suara melengking panjang yang mengatasi lengking suara Lucian, kemudian tubuhnya bergerak-gerak cepat dan kipasnya dikebutkan. Timbulah angin menderu-deru yang berpusing-pusing di sekitar mereka, sehingga gumpalan-gumpalan rambut Lucian menjadi kacau balau gerakannya, tersapu angin yang kuat ini, bahkan ada yang membalik dan menyerang Lucian sendiri. Lucian kaget dan marah sekali. Cepat ia menggerakkan pedangnya yang menyambar ke arah kipas yang mengebut-ngebut keras itu, dengan maksud untuk merusak kipas yang ampuh dari lawan ini. Akan tetapi begitu pedangnya menempel kipas, Kim Mo Taesu membuat gerakan memutar sehingga pedangnya ikut pula terputar-putar, dan akhirnya tanpa dapat dicegah pula, pedang itu terpaksa ia lepaskan karena kalau tidak, tangannya bisa terluka hebat atau salah urat. Pedang terlepas dari tangan dan menancap ke atas tanah, sedangkan kipas dan guci arak sudah menyambar ke arah dada dan kepala. Lucian dapat menghindarkan totokan kipas, akan tetapi agaknya tidak mungkin lagi menghindarkan hantaman guci arak yang menuju kepalanya, terpaksa ia meramkan mata menanti kematian. Akan tetapi hantaman tak kunjung tiba, Lucian membuka matanya dan melihat bahwa guci arak itu kini berada di depan mulut Kim Mo Taesu yang sedang menenggaknya. Suara arak menggelogok memasuki kerongkongannya. Adapun pedangnya masih menancap di atas tanah dan juga kipas lawannya menggeletak di dekat pedang. Muka Lucian menjadi merah sekali. Jelas bahwa dalam jurus terakhir tadi, ia telah kalah. Pedangnya dirampas dan nyawanya terancam. Jelas pula bahwa Kim Mo Taesu sengaja membebaskannya. Kekalahan dan pembebasan ini merupakan penghinaan yang memalukan bagi Lucian. Tak biasa ia menelan kekalahan. Kim Mo Taesu jangan sombong. Aku belum kalah. Kita masih seri, baru satu-satu. Mari kita mencari keunggulan tanpa mengandalkan senjata kalau kau berani. Dengan mata berapi-api Lucian menyanggul rambutnya. Sedangkan Kim Mo Taesu sudah melempar guci araknya ke dekat pedang dan kipas. Lalu tertawa mengejek. Ada ubi ada talas. Ada budi ada balas. Tadi kau menghutangkan. Kini aku membayar. Akan tetapi engkau hutang nyawa istriku. Belum kau balas. Kali ini aku tidak akan mengampuni engkau lagi. Tok Xiaokui. Lucian mencibirkan bibirnya. Siapa mengharapkan pengampunanmu? Kau kira pasti akan dapat menang? Sombong. Kau terima ini? Wanita itu menerjang maju dengan cepat. Kedua tangannya terkepal dan pukulan-pukulannya bertubi-tubi. Sangat cepat namun mengandung tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya. Kim Mo Taesu cepat mengelak dan mengangkat lengan menanggis. Yang membuat pendekar ini diam-diam mengeluh adalah bau harum yang makin hebat semerbak keluar dari tubuh dan rambut Lucian setelah wanita ini lelah dan berpeluh. Keharuman ini yang selalu menggelitik hatinya. Mengingatkannya bahwa yang ia hadapi sebagai musuh sekarang ini adalah wanita satu-satunya yang pernah merampas cintanya. Selain keharuman yang khas ini, ia pun harus mengakui bahwa ilmu kepandayan Lucian kini meningkat secara luar biasa sekali, sudah setingkat dan seimbang dengannya. Kinipun dalam ilmu silat tangan kosong, ia sama sekali tidak boleh memandang rendah. Apalagi setelah merasa betapa dari kedua tangan Lucian keluar hawa yang amat panas dan kedua kepalan tangan kecil itu mengeluarkan uap seakan-akan menggenggam api. Ketika ia sengaja menangkis, tangan dan lengan wanita itu benar-benar amat panas. Kim Motaisu terkejut dan cepat ia mempergunakan ilmu silat Biansinkun, tangan kapas sakti, yang ia mainkan dengan pengerahan tenaga Im Kang untuk melawan hawa panas yang keluar dari tangan Lucian. Biarpun kini mereka melanjutkan pertandingan tanpa senjata, namun ternyata malah jauh lebih seru daripada tadi. Pukulan-pukulan mereka adalah pukulan-pukulan yang mengandung tenaga dalam. Gerakan mereka kadang-kadang amat cepatnya, berkelebatan dan bayangan mereka bergumul menjadi satu, kadang-kadang mereka bergerak amat lambat dalam mengadu tenaga Sinkang. Karena kini mereka hanya mengandalkan kaki tangan, tentu saja tenaga yang mereka pergunakan lebih besar dan lebih banyak, sehingga mereka berdua makin lelah. Memang hebat kini ilmu kepandayan Lucian, tidak mudah bagi Kim Mo Taesu untuk mengalahkannya. Sungguh pun diam-diam Lucian harus mengakui bahwa dalam banyak hal, lawannya ini sudah mengalah terhadapnya. Matahari sudah naik tinggi dan kedua orang ini masih saja berkelahi mati-matian. Akhirnya setelah jelas bagi Lucian bahwa betapapun juga ia takkan berhasil mengalahkan Kim Mo Taesu, timbul rasa jemuh di dalam hatinya. Mereka sudah bertanding sejak tengah malam sampai matahari naik tinggi, masih belum ada yang betul-betul kalah atau menang. Ia sudah merasa lelah sekali, akan tetapi bukanlah watak Lucian untuk mengaku kalah. Maka ia lalu mengerahkan semua tenaga dalamnya dan menerjang dengan pukulan maut yang dilakukan dengan kedua tangan terbuka didorongkan ke depan. Mendengar deru angin pukulan dan merasai hawa panas yang hebat, Kim Mo Taesu terkejut. Karena ia pun sudah amat lelah, gerakannya kurang lincah lagi dan ia tahu bahwa pukulan ini tak mungkin dapat ia elakkan, maka ia cepat mengangkat pula kedua tangannya, menerima pukulan itu dengan pengerahan tenaga sakti. Terima kasih. Terima kasih.